Intro Saya bersaya hari ini hari yang diberkati Tuhan, amin. Kalau saudara datang di tempat ini tidak kebetulan, karena Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Satu hal yang saya sampaikan hari ini, bagaimana kesaksian hidup kami, kami mengalami sebuah cerita bersama-sama dengan Tuhan yang luar biasa. Itulah cerita yang akan kami sampaikan, sebagaimana Tuhan ubah hidup kami, sehingga kami ini bisa melayani Tuhan di tempat ini. Biasanya saya itu melayani acara pemakaman, baru tadi sore jam 3 kita ada acara kebaktian penutupan peti jenazah di Adijasa. Jadi saya itu pendeta khusus untuk kematian. Saudara kalau meninggal tidak usah takut, selama masih ada saya, saudara aman semuanya, amin. Kalau saya bicara tempat ini agak grogis, saudara aku, karena biasa saya itu bicara di kembang kuning, di Adijasa, di Keputih. Tapi kita percaya, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang akan memberkati kita semuanya, amin. Oleh sebab itu, hari ini tema kami tentang bagaimana cerita Tuhan dalam hidup kami. Yang punya Alkitab, kita akan buka bersama-sama, kejadian fasal yang ke-37. Yang punya HP, silakan buka kejadian 37. Kalau HP itu ada yang ukurannya 3 in, 5 in, 7 in. Hari ini saya buka Alkitab yang paling besar, yang tidak pernah dibuka di sini. Hari ini saya buka ukurannya itu 17 in. Kejadian fasal yang ke-37, ayat 1 sampai ayat yang ke-10, 11. Sudah ketemu semuanya? Kalau sudah ketemu semuanya, kita akan baca bergantian bersama-sama. Saya membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu semuanya membaca yang ayat kedua, ini terjemahan LAI. Kejadian 37, ayat pertama, ada pun Yaakob, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di Tanah Kanaan. Bagus, luar biasa, semangat. Jemaat sore ini. Ayat ketiga, Israel lebih mengasih Yusuf dari semua anaknya yang lain, Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Ayat ketiga, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Tamaklah kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, Mengelilingi dan sujud menyebah kepada berkasku itu. Ayat sembilan, lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, Yang menceritakan kepada saudara-saudaranya, katanya, Aku bermimpi pula tampak matahari bulan dan sebelas bintang, Sujud menyembah kepadaku. Kita akan baca bersama-sama, Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Ternyata nama Yusuf itu nama yang punya arti yang luar biasa. Dan ini satu cerita di mana Yusuf itu dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tetapi kalau kita lihat ini cerita Yusuf, Ini teladan Yusuf, Ini kisah Yusuf yang dialami dalam kehidupan Yusuf. Dan ini pun saya alami, Sebagaimana saya hidup di dalam dunia ini. Kita tahu ceritanya Yusuf ini, Yusuf ini punya saudara 12, Zaman dulu belum ada KB ya, Jadi anaknya banyak-banyak. Jadi keluarga besar. Nah ketika kita berkata, Yaakob itu punya anak 12 salah satunya yang bernama Yusuf. Alkitab berkata bahwa walaupun Yusuf ini, Yaakob ini tinggal di kanaan, Itu tanah, namanya tanah menumpang. Kalau menumpang berarti sementara tidak menetap. Inilah cerita yang dialami oleh Yusuf pada waktu itu, Masih 17 tahun. Tapi Yusuf itu masih muda. Dia masih muda. Tetapi Alkitab berkata, Di antara saudara-saudarnya, Yusuf ini orang yang terkenal baik. Karena apa? Cerita di Alkitab berkata, Bahwa ayahnya ini memberikan pakaian yang maha indah. Ini salah sih orang tua Yaakob ini, Ngasih pilih kasih. Anaknya Yusuf dikasih pakaian yang gemerlapan. Tapi anak-anak yang lain, Dikasih kaos oblong gitu. Iya toh? Dikasih sederhana, Tetapi Yusuf ini diberi pakaian yang indah. Sehingga timbul iri hati. Iri sederhana terhadap Yusuf ini. Karena apa? Dia anak yang dimanja oleh orang tuanya. Dikasih lebih daripada orang tuanya. Daripada yang lain-lain. Tetapi Yusuf ini punya cerita yang luar biasa. Walaupun dia ini dikasih oleh ayahnya. Tapi Tuhan punya rencana dalam hidupnya Yusuf ini. Ternyata kalau kita lihat cerita ini, Ketika Yusuf ini orang yang masih muda, Punya pakaian yang sangat gemerlapan, Agak sombong orangnya ini. Kemana-mana pergi mengembalakan kambing domba, Enggak lupa bawa jubah yang indah ini. Ketika bawa jubah yang indah ini, Apa yang terjadi? Saudaranya makin benci kepada Yusuf ini. Tetapi satu hal, Yusuf ini orang yang diberkati oleh Tuhan. Pada akhir ceritanya, Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir. Tetapi ingat, Sebelum Yusuf ini menjadi Perdana Menteri di Mesir, Dia selama 13 tahun, Mengalami yang namanya sebuah penderitaan. Sebuah kesusahan, Sebuah penderitaan yang dialami oleh seorang yang bernama Yusuf, Dan ini kita belajar, Kesusahan penderitaan yang dialami oleh Yusuf, Yaitu dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Banyak hal, Ketika saudaranya melihat Yusuf, Betapa dia iri hati, Benci kepada Yusuf ini, Karena dia ini menubuatkan, Punya mimpi, Mimpinya apa? Dia bilang sama kakak-kakaknya, Aku, aku nanti mimpi, Ada 11 berkas gandum, Ternyata berkasmu itu sujud di berkasku. Itu mimpi yang kedua. Yang kedua, Yusuf punya mimpi juga. Dia katakan, Bulan dan bintang, Dengan 11 bulan matahari, Dan bulan dan 11 bintang, Sujud kepadaku. Kira-kira gak usah ditafsirkan mimpi ini, Sudah gampang mimpi ini, Tafsirannya ini, Bahwa Yusuf ingin menjadi kepala, Ingin jadi raja. Tetapi Alkitab berkata, Tuhan gak izinkan itu semua, Harus Yusuf mengalami proses hidup, Dalam kehidupannya ini. Yang pertama, Proses yang dialami, Oleh seorang bernama Yusuf, Yaitu dia ini, Dibenci, Oleh, Saudara-saudaranya. Berapa banyak, Di tempat ini, Yang mengalami seperti Yusuf alami, Dibenci, Oleh orang, Dibenci, Oleh orang tua, Dibenci, Oleh saudara-saudara yang lain. Saya mengalami, Sebagaimana, Yusuf alami, Dalam hidup kami. Saudara kami, Belum kenal Tuhan. Dan ketika, Tahun 85, Awalnya, Ketika saya SMA, Tahun 85, Kami mengambil keputusan, Untuk terima Tuhan, Dalam hidup kami ini. Saya tidak diinjili oleh orang lain. Saya tidak diinjili oleh orang lain. Dan disitu, Awalnya, Kami betul-betul bisa berubah, Hidup kami ini. Karena apa? Agama, Tidak bisa menjamin, Anda berubah. Tapi yang bisa menjamin, Hidupmu itu adalah, Kalau ada Tuhan, Punya cerita, Dalam hidupmu. Itu yang bisa mengubah hidupmu ini. Berapa kali banyak, Saya kalau, Ngomong sama, Komunitas. Sampai, Mungkin saya ada berkali-kali, Tidak pernah berubah. Tapi yang bisa mengubah, Bukan karena perkataan saya. Karena ada, Tuhan, Menjadi cerita, Dalam hidupmu. Jangan pernah, Engkau bisa mengubah hidupmu. Kalau tidak ada cerita, Tuhan, Dalam hidup kita ini. Pertama kali, Saya tidak, Tidak disuruh siapa-siapa. Saya datang ke gereja. Saya duduk di paling belakang. Tidak tahu pendeta ngomong apa, Tidak tahu. Nyanyi apa, Tidak tahu. Tapi saya di belakang, Saya berdiri. Selama ibadah dua jam itu, Air mata saya menangis. Dan itu awal, Kami dijamah oleh Tuhan. Cerita Tuhan, Itu menjadi cerita dalam hidupmu. Kalau engkau punya cerita bersama-sama dengan Tuhan. Saya diubah. Yang dulunya seperti itu, Diubah. Ketika saya kenal Tuhan, Ikut gereja, Banyak yang benci kami. Katanya kalau, Dia bilang nanti kalau jadi orang Kristen, Matinya disalib. Tetapi, Sudaraku, Jangan pernah Anda kecewa, Bersama dengan Tuhan. Tuhan itu memperhatikan siapa kita ini. Sekalipun orang benci kita, Sekalipun orang tidak menghirukan kita, Membenci kita, Percayalah, Tuhan tidak benci kita semuanya. Dialah Bapak yang mengasihi kita, Yang mencintai kita. Jadikan, Cerita hidupmu, Bersama dengan, Tuhan. Segala, Galanya. Di berantas Pak Loki, Ada seorang, Yang namanya Pak Agus. Dia ini luar biasa. Ketika dia ikut Tuhan, Dari dia, Dari agama Hindu, Ketika dia, Diusir, Oleh istrinya, Karena menghambur-hamburkan uangnya, Main judi, Diusir, Dalam kondisi itu, Dia setruk, Mati separuh. Dia katakan, Pak, Kami berjumpa Tuhan, Ketika kami ada di taman, Berantas. Teman-teman tahu, Pak Agus, Yang ambengan berantas, Yang saya kagum. Dari sakit setruk, Sembuh. Yang luar biasanya, Yang luar biasanya, Belum ada tandingannya, Sampai sekarang ini. Kalau dia membaca Alkitab, Itu hafal. Dan luar biasanya Pak Loki, Masmur satu, Sampai Masmur enam, Itu hafal titik komanya. Ayo, Ada gak yang hafal disini? Terus dia bilang gini, Pak, Pak kasih PR saya, Besok saya hafalkan. Oke, Buka, Kejadian keluaran pasal 20, S1 sampai 11, Itu hukum sepuluh perkara itu. Hei, Minggu depan, Kami datang, Saya cek gini. Satu kata, Tidak ada yang meleset. Hafal semuanya, Hafal semuanya, Yang sederhana, Yang dibenci oleh istrinya, Yang ditolak oleh istrinya, Tapi sekarang, Dia, Mempercaya Tuhan, Yang luar biasa. Saya aja, Kalau baca Masmur pasal 1, Pasal 7, Pasal 7, Yakinlah, Saya gak hafal. Tapi Pak Agus, Setiap malam, Di bawah, Lampu taman, Dia buka ala kitab, Dia baca, Dan itulah, Menjadi cerita, Dalam hidupnya, Dibenci, Namun, Mengasih. Surahku, Jangan pernah kita berkata, Bahwa kita ini, Orang luar biasa. Tapi kita ini, Bisa luar biasa. Karena Tuhan yang mengasih kita, Amin. Karena Tuhan yang mengasih hidup kita ini, Kita menyajik luar biasa. Walaupun kita dibenci, Percayalah. Salib. Yang harus kita lewati. Percayalah. Ada pertolongan Tuhan, Di balik semuanya ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Setelah dibenci, Ternyata Yusuf itu, Diusir. Dan dijual. Menjadi, Apa? Bu? Budak. Kira-kira nak jadi kuda, Ini enak gak? Hah? Tidak enak. Jadi budak itu, Setelahku, Saya gambarkan gini, Tuanya itu naik kelede, Budak ini bawa, Tali ini, Nuntun keledenya ini. Dituntun ini. Budak gak bisa ngomong apa-apa. Budak gak bisa, Membelah dirinya. Yang namanya, Yang namanya, Yusuf, Sebelum jadi perdana menteri, Dia dibenci, Dijual, Jadi budak, Diusir, Dari keluarganya. Saya mau cerita sedikit, Sebagai pengalaman kami. Saya sendiri, Sudara-sudaraku, Sebagai hamba Tuhan, Melewati masa yang susah, Masa yang sukar, Bersama dengan Tuhan. Saya pikir dulu, Kalau jadi, Hamba Tuhan itu, Enaknya luar biasa. Tetapi, Saya melewati, Bersama dengan Tuhan. Dan satu kali, Saya pernah diusir, Oleh seorang, Hamba Tuhan. Seorang pendeta, Bukan Pak Loki ya, Bukan Pak Loki, Pendeta yang lain. Saya magang, Di sebuah tempat itu, Tempat luasnya, Lebarnya 15x30 meter, Lebar. Tiap hari kami harus ngepel, Tiap hari kami harus bersihkan, Tiap hari kami harus atur, Semuanya ini. Satu kali kelak, Pernah, Kami ngalami, Diusir. Pada malam-malam itu, Jam 10, Malam, Kami tiba, Di pastori, Ketemu dengan Bapak Pendeta, Saya ngomong gini-gini-gini, Salah terima dia ini. Pada waktu itu, Kalau saya ingat, Detik itu, Bapak Pendeta ini ngomong, Hari ini kamu, Pergi. Saya usir, Dari pastori. Orang dunia aja, Sudara ku. Kalau usir orang, Perlu waktu toyo. Dua-tiga ribu, Mangke nempun, Tiga dinten, Monggo keluar, Kan baik, Mangke nempun, Kale dinten, Monggo keluar. Tapi hari itu, Dia katakan, Keluarkan, Dari sini. Diusir seperti itu, Saya punya anak, Punya istri, Saya mohon pak, Tolong pak, Kalau boleh, Jangan malam ini pak, Besok pagi aja, Saya akan tinggalkan kami. Betul. Pagi-pagi benar, Saya tinggalkan. Saya gindong anak saya, Istri saya, Pergi. Untung pada waktu itu, Saya masih punya, Pondok mertua indah. Untung, Tidak sampai, Saya tinggal sendirian, Di emberan toko. Datang, Kesana. Itu menjadi cerita, Dalam hidup kami. Jadi hamba Tuhan, Melewati, Sesuatu yang susah. Melewati, Sesuatu yang menyakitkan. Bayangkan saudaraku, Saya di rumah, Di gereja itu, Gajinya berapa? Saudara tahu, Sering saya, Saya bilang ini, Saya itu, Digaji satu bulan itu, Empat puluh, Ribu rupiah. Punya anak, Punya istri. Itu pun dicicil, Setiap minggu, Sepuluh ribu. Kalau, Hitung-hitungan secara uang, Kebutuhan, Tidak cukup. Tapi saya punya Tuhan, Yang luar biasa. Yang mencukupi, Apa yang kami perlukan. Tapi kami melewati, Masa yang susah, Masa yang sulit. Untuk supaya, Tuhan punya cerita, Dalam hidup kami. Tidak ada alasan, Hidup kami. Saya bersyukur, Walaupun digaji, Empat puluh ribu, Setiap minggu, Sepuluh ribu. Kalau pas pada, Minggu kelima, Saya naik, Jadi lima puluh, Ribu. Saya cari-cari, Apakah ada minggu ke enam, Tidak ada saudaraku. Kalau minggu ke enam, Bisa naik, 60 ribu. Tidak ada. Tapi saya percaya, Tuhan izinkan itu semuanya, Supaya saya, Bisa cerita, Kepada saudara-saudara ini. Saya melihat, Teman-teman komunitas yang ada ini, Walaupun Anda ini, Tidak berarti. Percayalah, Kita ini menjadi orang berarti, Di hadapan Tuhan. Saya awali, Sebuah pelayanan, Dari, Dari gereja waru, Pergi ke sebuah, Tempat yang namanya, Daerah, Daerah Tambak Rejo, Tambak Sumur, Tambak Sawah. Kami itu harus, Ontel saudaraku. Kalau saya istilahkan itu, GL Pro, Genjot langsung protol. Sebuah dauntel saudaraku. Tapi kami lewati itu semua. Tidak masalah. Saya bilang, Kerja buat Tuhan, Selalu manisih. Aku bilang, Tuhan, Naik becak terus ini, Tidak manisih Tuhan. Sikil kuloro kabei. Tetapi, Pernah satu kali saya capek, Bila saya bawa pendeta, Pak tolong, Pinjem sekali ini, Sepadamontor. Dia bilang, Tidak usah kamu. Pakai itu saja. Saya ambil sepeda ini, Bawa, Mayu. Tapi, Itu bisa berubah, Karena kita punya cerita bersama dengan Tuhan. Kalau saat sekarang ini, Saya boleh cerita kesaksian kami. Saya bisa, Memuliakan nama Tuhan. Tuhan itu yang membela kami, Memperhatikan kami. Jangan pernah Anda berkata, Aku tidak ada orang yang perhatikan aku. Orang tidak mempedulikan aku, Tapi percayalah. Sudaraku, Tuhan itu memperhatikan hidupmu. Hidupmu. Dan luar biasanya, Satu persatu, Keluarga kami itu, Diselamakan oleh Tuhan. Percaya Tuhan. Amin. Terakhir ini, Kesaksian kami, Itu, Ibu kami sendiri, Dia, Cak Injili, Tidak mau percaya. Mak ibu, Percaya Tuhan, Akan berubah hidupmu. Begitu kan. Eh ngamuk sama, Kau erti apa leh? Dia cile kan, Jadi orang tua. Dia ngamuk-ngamuk saya. Tapi satu kali kelak, Kejadian terjadi, Ibu kami itu sakit. Sudah dua minggu, Tidak makan, Tidak minum. Ketika dia sakit, Dia itu, Kalau orang Jawa bilang, Mati suri tau ya. Setengah mati, Setengah hidup, Ya sadar gak sadar gitu. Mati suri. Nah, Luar biasanya. Ketika itu terjadi, Dia bilang, Saksian sama saya. Lih, Pada waktu itu, Saya itu diajak, Naik ke tempat, Yang tinggi. Saya digandeng seorang, Yang pakai baju putih. Dia gak pernah, Tahu siapa wajahnya itu, Karena gak lihat. Dia dibawa, Ke sebuah tempat, Yang namanya, Taman yang begitu indah. Begitu luar biasa, Taman ini. Terus, Ibu saya ini bilang begini, Loh, Ini, Taman ini, Milik siapa? Baju putih ini bilang, Ini, Milikmu nanti. Dia salah satu, Di taman itu, Dia lihat, Lihat-lihat, Bahwa anggur, Di taman itu, Itu, Gedenya seperti jeruk, Gede-gede. Orang mau makan, Gak mau, Lihat aja itu, Sudah merasa, Puas. Dia katakan, Dia mau petik, Anggur ini. Dia bilang, Ini kesaksian ya, Saksian. Dia mau petik, Anggur ini. Orang yang baju putih, Ini berkata, Belum waktunya kamu, Ambil ini. Nanti, Ini tempatmu. Eh, Singkat cerita, Dia, Hidup lagi. Dan luar biasanya, Ketika dia hidup, Pada waktu itu, Satu hal permintaannya, Dia katakan, Saya, Hari ini, Mau dibapis. Dia gak mau dibapis, Di jarah, Desa sana. Dia bilang, Saya, Punya anak pendeta, Di Surabaya, Saya, Mau dibapis, Oleh anak saya. 2001, Pak Logi, Dibapis, Di kolam renang. Dan sampai sekarang, Ada cerita Tuhan, Hidupnya, Diubah, Oleh Tuhan. Yang luar biasanya, Ibu saya kan, Tua, Dulu tuh gak bisa nulis. Gak bisa nulis, Baca gak bisa. Kalau nulis, Ini saya nuliskan. Satu permintaan, Kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, Izinkan saya ini, Bisa, Baca, Alkitab. Dan luar biasanya, Ada mujidat terjadi, Dan dia bisa membaca Alkitab. Ketika saya pulang, Ketika saya pulang, Saya coba sih, Betul gak bisa membaca ini. Eh, Betul, Saya buka masmur pertama. Berbagialah, Orang yang tidak berjalan, Menurut nasihat orang fasik, Macem-macem. Eh, Bisa, Baca Alkitab. Kerjaannya sekarang ini, Cuma baca Alkitab. Karena orang tua, Kalau tidurnya kan, Berubah yuk. Kalau malam melek, Kalau siang tidur. Kalau siang tidur, Malam melek terus. Hiburannya apa? Buka Alkitab. Makanya, Setiap saya pulang, Ke daerah pati sana, Saya gak lupa, Membawakan oleh-oleh, Supaya ingat selama-lamanya, Yaitu, Anggur, Untuk ibu kami. Selalu, Saya ambil anggur yang baik, Anggur yang, Terbaik, Saya belikan, Saya bawa pulang. Dia bilang, Anggurnya gak, Seenak di surga katanya. Di surga itu, Gak usah makan itu sederahku. Kemuliaan itu, Sudah merasa, Puas. Dan luar biasanya, Sampai sekarang ini, Satu kerinduan dia ini, Ingin pulang ke surga. Lihat atau? Di rumah itu, Disiapkan, Peti mati, Kan aneh, Kalau di desa itu, Nyapkan peti mati, Orang bilang, Ngalup gitu. Gue gak, Pengen mati. Di desa, Satu ruangan kamar ini, Untuk peti mati. Gak ada yang berani tidur, Di kamar itu. Saya juga gak berani tidur, Karena di samping, Peti mati gitu. Dia bilang, Lih, Besok aku nak mati. Iki, Aku dimasuk, Onim peti mati ini. Kenapa Ibu? Dia bilang gini, Aku harus ngerti, Tempat nanti aku sudah meninggal. Loh, Sudah aku, Kita ini orang berbahagia, Sudah aku. Kita ini orang berbahagia. Jangan kecil hati kita ini. Karena apa? Kita ini adalah penghuni, Kerajaan surga. Amen. Jangan pernah berkata, Tuhan, Pak, Aku nanti apa-apa ini. Baju kumbah renggo, Apa arti ini? Kumbah garing tinggo. Orang masalah. Tetapi Tuhan itu, Mengasih seterus darah, Bahwa Anda semua itu, Talon, Kerajaan, Surga. Walaupun kami Pak, Mungkin mandi sekali, Tetapi Anda-Anda ini, Orang berbahagia. Karena Anda-Anda ini, Adalah calon-calon, Penghuni surga. Setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Oke, Siapa lagi? Sudah capek atau belum? Ketika Yusuf, Dijual. Ketika Yusuf, Jadi budak. Diusir. Tetapi, Yusuf, Tahu sebagaimana, Dia mengasihnya. Yang ketiga, Yang terakhir, Yusuf, Dipenjarakan, Dan dilupakan. Tetapi percayalah, Tuhan kita ini, Tidak bisa, Membiarkan kita, Dilupakan, Karena dia, Mengasih kita. Amin. Mengasih kita. Biarkan cerita itu, Menjadi cerita, Dalam hidup kami, Hidup saudara-saudara ini. Kami punya anak dua, Punya anak dua, Saya katakan, Sekalipun, Kami pernah, Tidak dipandang berarti, Dilupakan, Tidak dipandang berarti, Hidup kami ini. Tapi Tuhan, Memandang berarti. Dan salah satu-satunya, Kalau saya lihat, Saya bilang, Orang diberkati. Di antara keluarga, Istri saya, Punya kakak, Punya kakak, Luar biasa sih, Kakak ini, Berhasil secara ekonomi. Kami juga, Kakak-kakak kami, Berhasil secara ekonomi. Tetapi, Belum bisa, Menyukurlahkan, Anaknya, Sampai S2. Dan kami bisa, Menyukurlahkan anak kami, S2. Saya, S3 saudara-saudara itu, SD, SMP, SMP. Tapi, Tuhan, Bisa mengubah, Hidup kita ini, Menjadi, Cerita yang lain. Menjadi, Kisah yang lain. Menjadi, Riwayat yang lain. Biarkan Tuhan itu, Menjadi, Tuhan, Dalam, Hidup kami. Saya pernah, Jadi dikira, Enggak susah-susah, Saudaku, Kontrak rumah itu, Sampai tujuh kali. Ada di sini, Kontrak tujuh kali. Banyak ya? Oh, Banyak. Lebih menderita, Daripada saya. Tapi, Saya cerita begini, Saudaku. Supaya, Tuhan ini, Punya percaya sama Tuhan. Yakin, Tuhan, Bisa menolong kita. Sebagaimana, Yusuf, Dilupakan, Dipenjarakan. Tapi, Ada tangan Tuhan. Yang bisa menolong, Yusuf, Dia ubah hidupnya, Menjadi cerita, Yang memberkati. Saya, Katakan tadi, Kontrak itu, Tujuh kali. Saya bilang begini, Tujuh kali, Angka sempurna ini. Ya toh? Tujuh angka sempurna. Saya bilang, Kalau boleh Tuhan, Yang ke delapan ini, Kami punya rumah. Duit orang-orang, Saudaku. Duit-duit-duit apa sih, Rapopo. Orang-orang duit-duit. Kalau beli rumah, Kira-kira pakai uang, Pondak. Duit ya. Ngontrak aja pakai duit. Kos pakai duit. Tapi, Persayalah, Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang memperhatikan kami. Satu seorang ibu, Panggil kami, Dia bilang, Pak datang ke rumah. Kami berkati. Waduh, Luar biasa ini. Amploh putih. Isinya tipis. Pak ini, Buat DP rumah. Jangan dilempit. Saya enggak tahu, Kalau ada amplop, Enggak boleh dilempit itu. Enggak tahu itu. Iya puh, Terima kasih. Ini, ini, ini. Oke, pulang. Saya buka. 25 juta. Diberikan, Untuk saya, Langsung, Saya DP rumah. DP rumah. Tuhan, Enggak punya uang, Pas-pasan ini. Enggak punya uang. Akhir cerita, Bahwa, Harus dilunasi, Sebelum penyerahan kunci ini. Eh, Luar biasa. Duit kondiki, Orang dua-duit ini. Cerah kunci nanti, Gimana ini, Perumnas ini. Tapi, Saya percaya, Pada hari, Eh, Telepon berbunyi. Kering. Halo, Halo pak, Gimana pak, Sudah punya rumah? Sudah sih. Apa, Sudah lunas? Aduh, Saya bilang, Belum atau sudah, Kan dah enak. Saya bilang, Belum bu. Kurang berapa? Eh, Kurang berapa? Ambil saja di rumah. Pada waktu itu, Saya bilang, Cerita Tuhan, Pernah terjadi, Dalam hidup kami ini. Sampai sekarang, Saya punya rumah. Di New Rojo. Pak David tahu ya rumah kami? Itu luasnya, Antara lima kali enam, Satu kamar. Eh, Pengen bangun. Maksud Tuhan, Orang empat, Kamar satu, Kasir anak-anak kami. Tapi, Saya berdoa, Tuhan kirim uang. Eh, Enggak dikirim-kirim ini. Berkali-kali doa, Enggak kirim uang. Enggak kirim-kirim ini. Tapi dalam hati, Kamu punya tangan, Kamu punya kaki, Kerjakan itu, Rumah yang sudah ada. Saya bangun sendiri, Sudah ku. Saya bangun. Enggak pakai tukang. Jadi saya tukangnya, Istri saya, Kuli batu. Untung. Istri saya, Pada waktu enggak bilang, Aduh papa, Jika rekosone, Dari bujumu, Enggak bilang begitu, Sudah ku. Enggak bilang. Dia lempar batu ke atas, Saya tangkap ini, Sialipo. Sore jam 4, Pulang dari kantor, Kami kerja, Dari sore jam 10 malam. Semuanya, Berhenti. Tapi, Dari waktu ke waktu. Saya enggak tahu bangunan, Pak Loki, Enggak bisa bangunan saya. Tetapi, Sampai sekarang, Kok enggak ambrol rumah saya ini? Karena enggak tahu bangunan. Semua saya kerjakan. Punya tiga kamar, Anak bisa tinggal sendiri, Saya tinggal sendiri. Pak David tahu itu, Malam-malam saya, Kuli batu. Saya enggak pernah, Berkata, Eh pendeta, Kok kuli batu? Enggak. Saya enggak pernah, Menghargai saya. Menghargai diri saya. Apapun yang saya kerjakan, Saya kerjakan untuk Tuhan. Yang penting, Saya enggak mencuri. Tuhan bisa mengubah. Karena ada cerita, Dalam hidup kita ini. Kesaksian di komunitas itu, Macem-macem Pak Loki, Buahnya kesaksian. Satu kali, Pak Daud itu, Pak Daud yang di Brantas itu, Orang ini setia sekali, Setiap pertemuan hari, Di Brantas itu selalu hadir. Dia cerita begini, Aduh Pak Darto, Pak Darto, Tadi saya kepingin, Ke Brantas. Orang dua-dua, Bensinin tek. Ndikasih air, Kira-kira melakura, Montor ini. Moga ya, Moga ya, Tetapi Tuhan itu luar biasa. Enggak disangka-sangka, Pak Daud bilang gini, Pak, Ternyata, Ternyata, Ada uang 10 ribu, Miber, Diambil uang ini, Buat beli bensin, Dia bisa persekutuan, Di Brantas. Orang biasa tuh. Percayalah, Tuhan itu, Mau, Membuat cerita, Dalam hidupmu ini. Percayalah. Percayalah. Jangan mengberkata, Tuhan aku miskin. Enggak punya apa-apa. Enggak ada orang memperhatikan. Siapa sih memperhatikan orang miskin? Tuali bukesan saja. Tetapi, Percayalah. Tuhan, Itu memperhatikan, Sudara semuanya. Kita ini, Anak raja. Makanya hari ini, Saya berharap sih, Kalau nanti antri itu, Sudahlah. Biarkan yang duluan, Silahkan duluan. Sudara, Kita tahu, Sudara aku, Kita tuh anak raja. Imamat raja nih. Bangsa yang kudus. Eh, Siapa kita? Satu kali cerita ini, Goro-goro antri, Dorong-dorong, Baru ibadah. Nanyi, Haleluya puji Tuhan, Tuhan baik, Tuhan baik. Baru limang menit, Berantem ini, Ngisor. Aduk. Terus, Antem bat. Aku ini, Aku ini, Aku ini. Dikatain-katain sedikit, Sudah pisauan Surabaya, Muncul KB. Tahu gak pisauan Surabaya? Wih, Kalau tahu, Ya itu kira-kira, Kata-katani. Kalau Sudara jadi anak raja, Imamat yang raja nih, Bangsa yang kudus. Anda ini, Miliknya Tuhan. Bangka enggak, Sudara ku. Kalau Anda itu miliknya, Pak Jokowi itu, Senang gak kira-kira? Senang. Kalau Anda miliknya, Gubernur, Senang kan? Senang. Tapi, Anda itu, Miliknya, Raja, Di atas segala raja. Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang punya, Surga untuk kita semuanya ini. Percayalah, Hidupmu itu, Akan diubah, Oleh Tuhan. Oleh Tuhan. Sekali lagi, Saya senang, Kalau di, Berantas itu ada, Busumi hati, Busumi hati itu, Selalu senyum. Gak pernah susah. Orang duit-duit, Tertawa terus. Itu, Busumi hati ya. Itu yang katakan, Busumi hati. Berdiri, Berdiri, Berdiri. Berdiri, Ya, Beri tepuk tangan. Yang luar saya, Busumi hati ini. Kami bisa, Melihat, Bahwa, Di orang sederhana, Itu ada Tuhan, Dalam hidupnya. Di orang yang, Tidak punya apa-apa, Ada Tuhan, Dalam hidupnya. Suka, Cita luar biasa. Kalau cerita, Busumi hati, Setiap, Kemis itu bersaksi. Dia bilang gini, Bang, Saya gak ada duit, Beranti beras, Eh, Gak disangka-sangka, Ada sembahku datang. Percayalah, Mujijat Tuhan, Itu masih berlaku, Dalam hidup kita ini. Sebagaimana, Yusuf, Diangkat oleh Tuhan, Jadi, Perdana Menteri di Mesir, Disitulah, Cerita, Bisa berubah, Kalau kita, Bersama dengan, Tuhan. Katakan sama-sama, Dengan saya, Cerita Tuhan, Ada dalam hidupku. Cerita Tuhan, Ada dalam hidupku. Anda, Itu, Orang, Luar biasa. Berikan tepuk tangan, Untuk kemungkinan sama Tuhan. Terima kasih telah menonton!